Fight of Legends. Fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Lagi ngapain sih, Bu? Repot-repot, mesti bikin sarapan segala buat Pak Abos, berapa coba? Kenapa? Maksud kamu tuh apa sih? Saya cuma mau ngasih makanan ini doang. Nggak ada alasan lain. Nih, Bu. Apa nih? Sudah suratnya. Ini sebagai tanda terima kasih atas kopinya tadi malam, Mas Bos. Terima kasih udah menjadi atasan yang care dan supportif. Harus diterima ya. Semangat! Rencana aku harus berhasil hari ini. Al harus makan masakan buatan aku. Jangan begitu, Al pasti merasa kalau aku teman dekatnya. Al udah ada di ruangannya belum ya? Kayaknya udah deh. Saatnya aku buat beraksi. Al udah masuk ruangannya. Aku harus buru-buru menyusul sebelum Randy atau Namira datang. Bisa-bisa rencana aku gagal kalau aku diluan sama mereka. Pagi, Bu. Pagi. Ya, masuk. Halo, Pak. Kenapa, Bu Marzia? Ini, Pak. Tadi saya buat sarapan sendiri. Terus saya bawain juga buat Bapak. Wah, nggak usah repot-repot, Bu. Saya udah sarapan juga di rumah tadi. Saya nggak repot kok, Pak. Lagi ini juga cuma omelette. Nggak bikin pinjang, kan? Ini ngapain, Bu Marzia? Astaga, bayangan indah aku malah jadi gagal total gara-gara si Namira. Kenurusan kamu? Bu Marzia? Mau ke ruangannya Pak Bos ya, mau ketemu sama Pak Bos, udah ngaku aja deh. Bukan urusan kamu, Namira. Lagi juga kalau emang saya mau ketemu sama apa, Al? Urusannya sama kamu apa? Gini loh, Bu Marzia. Saya tuh cuma mau ngasih tahu kalau Pak Bosnya belum datang. Kata siapa? Tadi saya lihat sendiri kok Pak Bos masuk ke ruangannya. Eh, nggak percaya. Ya, terus emang kenapa? Kalau misalkan Pak Bos ada di ruangan, mau disamperin? Oh, itu. Saya tahu tuh yang hitam-hitam itu kotak bakal mau dikasih ke Pak Bos ya. Udah, Bu. Kalau emang ternyata itu buat Pak Bos, udah biar saya aja yang ngasih jari, Bu. Nggak perlu repot-repot. Saya nggak nyuruh kamu, ya? Lagian juga kalau saya suruh kamu nih sekarang, ini malah kamu yang makan. Maksudnya dipercaya kamu orangnya. Ya ampun, Bu. Nggak percayaan banget. Lagi ngapain sih, Bu? Repot-repot, mesti bikin sarapan segala buat Pak Bos, biar apa coba? Biar apa? Maksud kamu tuh apa sih? Saya cuma mau ngasih makanan ini doang. Nggak ada alasan lain. Nih, Bu. Biar saya jelasin sama Ibu. Pak Al itu orangnya sangat profesional, Bu. Jadi kalau misalkan Bu Marsha tiba-tiba ngasih perhatian yang lebih kayak gini, itu yang ada malah bikin Pak Al jadi ilfil. Lebih buruknya lagi. Bisa-bisa dipecat. Hah? Dipecat? Iya lah. Karena sikapnya Bu Marsha itu bikin Pak Al nggak nyaman. Terus pekerjaan jadi berantakan nanti. Aduh, Namira ini nggak ada hubungannya jauh banget ke sana-sana sih. Saya cuma mau ngasih sarapan ke Pak Al. Malah jadi kemana-mana kamu ngomongnya. Lagi kenapa sih, Bu? Efort banget sampai kekeh gitu. Oh, saya tahu kalau kayak gini. Jangan-jangan Bu Marsha sengaja ngasih perhatian yang lebih supaya Pak Al itu jatuh cinta ya sama Bu Marsha. Iya kan? Kamu tuh kebanyakan nonton drama, tau nggak? Drama percintaan. Jangan semuanya disangkut Pak Otin sama jatuh cinta. Saya cuma mau ngasih sarapan ke Pak Al. Kamu tahu ini biar apa? Biar saya bisa deket sama Pak Al supaya kita bisa kerja dengan baik. Pantesan kamu ya. Selalu kena tegur. Kamu nggak bisa ngambil hati apa Al sih? Kasian. Ya, saya juga coba ngasih tahu aja Bu. Kalau misalkan berharap, itu jangan ketinggian Bu. Nanti jatuhnya. Sakit. Kasian. Kenapa ya? Setiap aku mau deketin Al tuh pasti ada aja dia datang. Senang banget ngegagalin rencana aku. Jangan-jangan dia emang sengaja mau ngalangin aku buat deketin Al. Eh, Mas Randy. Ini ada apa ya? Ini Bu Marsha nyariin Pak Al. Mau keruangannya Pak Al. Ya. Pak Alnya ada di ruangan kan ya Pak Randy? Pak Al kebetulan belum datang sih. Tuh kan saya bilang juga apa? Dibilangin kepercayaan belum datang. Ada apa ya Bu Marsha? Ya kalau memang ada sesuatu yang penting untuk Pak Al. Biar nanti saya hubungin Pak Al. Nggak ada Mas. Penting apaan? Orang cuma mau ngasih kotak. Nggak ada Pak. Nggak ada urusan yang penting. Saya cuma tanya aja Pak Al udah sampai dulu. Kalau gitu saya berbiasi dulu. Oke. Tuh, taruh mobilnya di sini. Tuh itu ada. Kenapa Ibu ngelamun kayak gini ya? Apa jangan-jangan Ibu lagi punya pikiran? Ih, gawat kalau sampai Ibu rasa kenapa-kenapa lagi gimana? Repot desa rumah ini urusannya. Ini sebaiknya aku telepon duluan nggak ya? Aduh, nggak deh. Tapi untuk menunjukkan kalau aku sudah benar-benar memaafkan Sekar, aku harus berpura-pura bersikap lebih peduli kepada dia. Ibu Rosa. Ibu Rosa ngelamun, pegangin HP gitu Ibu. Kenapa tuh Bu? Oh nih, saya telfon ya kira-kira lagi. Ibu nggak punya kuota dari tadi makanya ngelamun. Mau kikisin kuotanya Bu. Oh, iya kiki ngajakin Ibu sekarang kesana aja biar-biar bisa telfonan ya? Hmm, kau? Eh, sayang! Sayangku! Iya betul, kesana! Ayo! 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 Sebaiknya saya telfon aja deh. Siapa? Dari Ibu Rosa, Bu. Ibu Sekar sebaiknya nggak usah angkat dulu, kondisi Ibu kan masih lemah. Ada apa dia telfon aku? Nggak apa-apa. Saya penasaran kenapa dia telfon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sekar. Kamu lagi di mana? Saya lagi di rumah. Oke. Kamu mau datang ke acaranya Sari nggak? Ya, dia kan menikahkan anaknya. Kalau kamu mau, kita bisa berangkat bareng. I can pick you up. Apa Al gak cerita ya sama Rosa soal kondisiku yang lagi lemah? Hmm, maaf Rosa. Kondisi saya lagi tidak stabil. Sakit saya kambuh. Jadi, hmm, badan saya lagi lemah dan sepertinya saya tidak bisa pergi. Saya titip salam aja ke Jeng Sari lewat kamu ya. Hmm, Sekar. You okay? Eh, gini-gini. Kedahan kamu memburuk ya? Saya datang ke rumah kamu ya. Saya akan bawa kamu ke rumah sakit. Anterin kamu ke rumah sakit, oke? Nggak usah, Rosa. Saya memang tidak mau menghabiskan waktu saya di ranjang rumah sakit. Saya lebih baik menikmati waktu di rumah sampai dijemput ajal. Hey, kamu jangan pesimis gitu dong, Sekar. Come on. Oke, saya juga gak mau menyesal di waktu-waktu terakhir kamu. Saya gak spend time with you. Saya akan ke rumah kamu. Saya akan temani kamu. Kalau kamu perlu ke rumah sakit, saya akan nantar. Saya tuh cemas sama kamu, Sekar, oke? Saya gak mau ada penyesalan lagi nanti dalam diri saya. Ya? Ya sudah. Kalau begitu, saya tunggu kedatangan kamu ya. Saya tutup dulu. Ya udah, oke. Assalamualaikum, Sekar. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, Ibu Rosa bilang apa, Bu? Dia bilang dia mengkhawatirkan saya. Tapi, saya tetap harus waspada. Karena saya tidak percaya 100% kepadanya. Sekar, sakitnya semakin parah. Dan dia sama sekali gak mau dibawa ke rumah sakit. Aduh, aku kasian sih sama dia. Apalagi di usianya yang gak muda lagi, dia harus merasakan sakit yang sangat parah seperti itu. Apa mungkin ini hukuman atas dosa-dosanya sendiri? Atau mungkin dia bohong? Sampai jumpa.